meeting atau persiapan akhir kalau tadi Anda sempat bertemu dengan beberapa pemain ya karena Anda sudah cukup lama di sana apa yang disampaikan atau apa yang harapan besar yang diucapkan oleh para pemain untuk persiapan esok ya pemain merasa ini adalah momen terbaik mereka untuk segera bisa meraih gelar yang tidak pernah diraih oleh timnas sebelumnya artinya ini momen emas dimana tidak satu pun ada yang menyangka bahwa mereka dengan segera keterbatasan pada saat persiapan bisa melaju ke babak final dan inilah momen yang mereka tunggu mereka sangat enjoy dan beberapa bahkan sudah menampakkan sikap-sikap serius berbeda dengan ketika saya bertemu mereka di Manila mereka jauh lebih santai tapi pada saat laga semifinal dan laga menjelang laga final kedua ini mereka tampak lebih serius mereka berhati-hati berbicara dengan media karena ingin tidak ingin kehilangan fokus saya pikir ini sebuah aura yang bagus dan positif yang coba ditampilkan oleh para pemain kita Sinta ya kemudian apakah Anda punya informasi terkait strategi apa yang akan digunakan nanti tadi Khus Ridul sudah mengatakan saya akan bilang apa-apa kepada media untuk strategi namun seperti halnya ketika Indonesia Indonesia mengalahkan Vietnam Indonesia seperti mengincar gol di laga di Bangkok ini karena dengan demikian maka itu akan memperberat langkah Thailand sekali lagi Ridul mengatakan beban ada di pundak Thailand bagi dia Indonesia sudah melewati apa yang dia fikirkan apa yang dia targetkan dan dia yakin Indonesia bisa mencuri gol di laga esok ya bagus terima kasih atas laporannya Anda harus masuk ke dalam karena kita tahu hanya punya waktu 15 menit untuk meliput latihan tim Nas di Thailand terima kasih dan doa kita dari jauh semoga kemenangan